Kita berwasi pertama, sodara pelapor camat dan beberapa oknum lurah batu ampar terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN kecewa dengan Bawaslu Batam karena menghentikan laporan tersebut karena dinilai tidak ada unsur pelanggaran. Pelapor khawatir Bawaslu dapat menciptakan potensi aliran sesat dalam berdemokrasi. Bawaslu Kota Batam menghentikan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh camat dan beberapa oknum lurah batu ampar karena dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran. Binsar Hadomuan Pasar Ibu selaku pelapor menyayangkan sikap Bawaslu. Menurutnya Bawaslu mengabaikan tentang edukasi berdemokrasi yang benar. Tindakan Bawaslu berpotensi menciptakan aliran sesat berdemokrasi. Mengingat bukti foto dalam laporan tersebut jelas melanggar aturan. Selain berfoto dengan latar belakang salah satu paslon, dalam foto tersebut juga ada salah satu calon, bahkan foto beberapa oknum tersebut juga berpose melambangkan huruf L. Hadomuan menilai yang dilakukan Bawaslu berupakan bentuk keberpihakan terhadap calon. Kan sudah jelas di situ dalam gambar tersebut, pihak-pihak ataupun oknum-oknum AISEN yang kami laporkan ini, mereka berfoto dengan latar belakang. Itu di latar belakang background tersebut adanya pasangan calon, juga berfoto dengan pasangan calon. Bahkan ada juga di situ tertampil partai-partai pendukung. Berfoto dengan simbol terhadap salah satu paslon, itu kan salah satu bentuk keberpihakan. Dan itu merupakan pelanggaran dalam pandangan kami. Namun, saya kenakan di sini Bawaslu menganulir. Ini sama hal Bawaslu ini seperti wasit pertandingan, dan kualifikasi di Piala Dunia 2016. Ini selawan Barraim, begitu ya kan. Justru kalian melihat di sini, adanya justru Bawaslu dugaan tidak netral dalam pemeriksaan. Rencananya pelapor bersama tim kuasa hukum, akan melaporkan Bawaslu ke DKPP dan menindaklajuti sikap ASN tersebut ke Kemendagri. Pihaknya juga berencana akan turun ke jalan, meminta Pemko Batam segera melakukan pembersihan terhadap ASN yang melakukan keberpihakan kepada salah satu calon. Kami telah mengumpulkan beberapa ide. Pertama, kami akan menyampaikan sikap Bawaslu ini ke DKPP. Dan kami juga akan menindaklanjuti sikap ASN ini ke Kemendagri untuk melaporkan ini ke Kemendagri dan kami atas nama rakyat akan turun ke jalan menuntut Pemko Batam untuk segera melakukan bersih-bersih terhadap ASN yang mengalami keberpihakan kepada Bawaslu dalam Pilkada tahun 2024 ini. Hadomuan menyebut bahwa Slu tidak menyebutkan alasan yang jelas atas penghentian laporan tersebut. Bahkan surat keputusan laporan tersebut diberikan melalui pesan WhatsApp. Sementara Bawaslu Kota Batam belum memberikan komentar terkait pemberhentian laporan ini. Demikian, Bangun Silendra melaporkan dari Batam.